ada pista bersama ada Aventador juga guys anniversary you lagi good morning guys hari ini kita mau spotting tapi nyobain spotting hari biasa di beberapa tempat yang yang tau-tau aja lah istilahnya jadi kita coba lihat atau di jalan ketemu apa jadi tungguin aja let's go ini cuma ada satu biji doang ini bukan yang biasa tuh yang turbo kayak turbo kayaknya generasi tuh mulai banyak kekeliaran di jalanan mungkin karena harganya udah mulai di bawah Fortuner bahkan harganya Fortuner baru RAM apa tuh? RAM TRX sih RAM yang gede banget bukan TRX ada apa ini? ada Subaru oke guys kita cek-cek dulu ya ada apa aja di sini ada Turbo S disini ya oke terus ada S let's go wih ada 911 jadul tuh di Malaysia wih Maybachnya keren banget ya warnanya 2 tone gitu biru sama silver wih ada Vespa ini ada Ghost kayak abandon gak bener banget sih ini ada SLS keren banget tuh ada Maybach, Bentley sama SLS ini ada urus apa yang urus? S atau urus biasa ya? keren 812 GTS ya wih GTS guys keren banget keren 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 ini ada M4 nih M4 terus ada ini nih Aventador Anniversario nih gila keren ini ada 488 sama ini M2 atau M4 ya ya itu kayaknya keren keren mobil apa sih ini yang aduh lupa lagi namanya yang namanya sini nih wah terus ada RX7 tuh kayaknya GT Flex Series nih kayaknya sama ada N Largo RS6 sama Subaru nih wah Subaru keren itu ada wah ada patapan 8 patapan 8 tuh patapan 8 tuh ada GTS ya GTS 9 itu kayaknya terus ada Turbo S wih ada M3 wih ada Maybach bila lagi tadi Maybachnya terus ada G63 sama Taycan guys ada pista sama 458 ada Aventador juga guys nih Anniversario lagi nah ini showroomnya mobil atau bos mobil kenapa ini udah pista Avent urus kalian mau kita main kesana gak guys kalian komen di bawah kalau mau kita ntar main kesana let's go wih guys ini ada Mini GP nih wah berurur lagi Mini GP ini M3 Touring M3 Touring ini ada wah Targa nih Targa Retis Edition yang makin jarang itu kayaknya M6 Cabriolet ya kayaknya wah keren keren oke guys kita spotting lagi tempat-tempat yang unusual let's go ini dulu di Tangerang nih ada A A 35 sih oh platnya bagus nih lihat lagi ya banyak sih mau mobil Pancero Range Rover wah ada 992 sama ada Targa itu itu kayaknya ada sesuatu tapi udah kita lihat lagi guys yang tau ini tempat kalau kalian udah lumayan lama main di mau mobil exotic ini tempat bersejarah banget nih yang tau boleh komen ya ini dulu itu belum ada Ruko tapi kalau bursa otomatif itu sudah ada waktu itu deh kalau nggak salah sudah ada tapi belum sebagus sekarang dari sini isinya semua supercar semua nah biar nanti biar kalian penasaran nah ini dia foto dari Tia saja deh nah berapa mobil yang pernah di daerah ini yeah ini banyak mobil yang aneh ini kalau kalian tahu kalian tahu ada GTR ada mobil lain-lain nih oh ada mobil lain-lain nih disini ada mobil apa aja nih wah ada RX 7 terus ada EVO ada M4 M4 ada EVO ada BRZ wah keren banget guys let's go kita colokan ketiga nih berarti 70% kita ke SKPLU Cepaka Putih nih kita lihat apa aman nggak disini ya Cepaka Putih guys kita coba guys ini lagi diproses ini Cepaka Putih nih banyak juga dia ada yang Aceh ada yang Cademo oke nah start charging sudah 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 oke rupanya harus masukin dulu guys start charging dari sekarang sekarang jam 10.49 ya kita mulai lagi nunggu kayaknya kita cek ya eh udah hijau nih eh akhirnya harusnya satu dulu berarti oke disini oke dia udah mulai 100% dalam satu jam harusnya sih lebih cepet ya nah kita tunggu nih sekarang jam berapa sekarang jam 11 ya kita lihat yang berapa beresnya guys kita lagi di aduk karan nunggu doang sih sebentar panas banget semua di luar kita kita ditelepon ke pusatnya tadi not call center kemarin waktu kita dipik nyobain buat apa nyobain buat apa apa nyobain buat nggak bisa tadi udah dibalas katanya tunggu sepuluh menitan semoga apa dicoba lagi bisa ya jadi ya eh begitulah kehidupan pakai mobil listrik susah dukanya banyak kalau nggak punya colokan di rumah ya kita tunggu kabarnya let's go saya cek guys saya sudah komplit oke 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 70% 90% dalam waktu kurang dari sejam kenceng kan berapa tidak lagi sekarang kita sudah bisa balik tinggal tekanin saya masukin let's go jalan lagi mantap kita lihat nih kalau hari biasa ada nggak sih di Balai Senayan rame sih Balai Senayan kalau hari biasa biasanya orang meeting ya kan karena ini tempat yang lumayan strategis kan buat kemana-mana gitu ya coba kita cek ya guys let's go wah ada yang punya Prius baru guys wah keren banget wah harus turun nih ntar turun dulu guys keren banget nih Prius baru ini jauh lebih cantik jauh lebih cantik jauh banget jauh banget tampilannya keren nih lampunya gini kayaknya sih bukan ATPM ya kayaknya kalau yang bagus nih kayak vlog horror lah ya tampilannya keren gini set kayak sedang cakep gitu gila keren oh ya masukin TDA wah akhirnya ada juga selain Agia Bera yang ada stiker TDA nya ini Toyota maksudnya ini Prius nih Prius Prius PTC IP ini pasti orang-orang kaya nih yang beli kayak gini nih yang pingin beda sendiri nih LCGC kalo di Amerika tapi di sini bukan LCGC lagi harganya mungkin gak tau ya gue gak tau berapa harganya mungkin bisa sampe 1M kali ya atau lebih bahkan nah dibanding sama sebelah nih kalian tim mana nih EQ A atau Prius terus maaf ya merci gue masih pingin ini masih jarang karena ini masuknya IU kan TDA keren ya itu yang apa gym nih kayak kelas tuh keren juga ya modifat paling mantep kayak kalau nggak salah Liberty Walk ya kita menunjukkan satu hal yang bikin salah satu mobil listrik tuh enak juga ini di SCBD parkiran ya kita lihat ada sesuatu nih di sini tuh di parkiran SCBD Park ini SCBD Park ini nggak boleh mobil eh mobil di sini tuh wih ada kulinan baru mau ngomong disitu nggak boleh jadi harus mobil kalau kalau mobil listrik nggak bayar tapi kalau mobil biasa bayar 100 ribu coba kita masuk ya dikasih nih pasti nggak bayar karena gratis nah dikasih bos bayar mantap terima kasih terima kasih nah kita lihat kulinannya guys wih ada tesla model iya kalau ngejawab ke kalau perempuan lagi marah atau lakinya lagi marah jawabnya iya nah kita lihat dulu nih wih ada iX sama ini paling keren nih kulinen nih wuh ganteng ya kulinen ya let's go oke guys itu dia apa keseruan beberapa hari ini ya pakai EQA buat review buat kita spotting terus kita coba ke spotting hidden mobil yang keren keren kemudian kita experience beberapa hari ini ada yang gua ngeluh sama gua seneng sama tentang charging stationnya terus kelebihan kekurangannya kemudian juga apa banyak hal lah ya jadi itu apa vlog kita sampai sekarang mobil harus dibalikin yang mau dibalikin ya boleh sih sebenarnya cuman ya thank you banget ya buat Mercedes-Benz Indonesia udah boleh minjemin mobil ini kita supaya kita bisa konten jangan lupa ke guys kalian nonton juga reviewnya ya dan like, comment, subscribe ke channel kita ya biar gak ketinggalan notifikasi ya tekan tabel icon gua Gabriel dan Tias yang udah gak ada disini sekarang gua sendiri karena dia udah balik ke Bandung sampai jumpa di video berikutnya guys dadah ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax